Butiran pasir ini memang super duper kecil, cuma berdiameter sekitar 2 mm. Yuk kita bayangin bumi kita sebesar itu, ukurannya nggak sampai segitu kok, kalau kita melihatnya dalam skala kosmi. Nah kan, kita ini cuma butiran debu di semesta yang luas, jangan syombong, oke? Eh, nggak percaya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Bulan akan ada di sekitar sini, jaraknya sekitar 5 cm, dan ukurannya sekitar sepertiganya butiran pasir. Tapi ini cuma perkiraan lho ya, jadi anggaplah begitu. Yuk lanjut lagi, coba tebak, tetangga terdekat bumi selain bulan tuh apa ya? Ya, bener banget, Venus. Planet ini dijuluki sebagai kembaran bumi karena ukuran dan masanya kurang lebih sama. Oke, taruh dulu butiran pasirnya di sini sebagai Venus. Untuk memperkirakan jaraknya, kita perlu berjalan agak jauh lagi, sekitar 6 meter dari butiran pasir yang tadi kita anggap sebagai bumi. Itu pun masih jarak terdekatnya lho. Oke sip, catet! Planet berikutnya, yaitu Merkurius. Ukurannya setengah kalinya bumi. Hmm, kali ini kita pakai butir garam aja deh, biar lebih bervariasi. Menurutmu, seberapa jauh sih lokasinya dari si tetangga Venus? Kalau segitu, belum cukup lah. Ya, kira-kira ada di sini. Sejauh hampir 8 meter, hampir seukuran bus tingkat London. Kita tahu lah ya, jarak Merkurius paling dekat dengan matahari. Jadi, yuk kita lihat dulu bintang besar dan perkasa ini. Anggaplah ukurannya sebesar batu dan diameternya kira-kira 20 cm. Sip, ukuran segitu udah pas kok. Hmm, harus ditaruh di mana nih? Oke, sebaiknya ambil satu bus tingkat tadi plus berbagai benda-benda lain. Karena kalau dari Merkurius akan sejauh 9 meter, jelas lebih jauh dari Venus. Jalan kaki dari titik ini menuju bumi pun sudah bikin gempor lho. Karena hampir sejauh jarak 2 base di lapangan bisbol. Wah, mantul ya? Tapi itu belum seberapa. Oke lah, kita menjauh dari matahari dan menuju Mars aja kalau gitu. Ukurannya 2 kali lebih kecil dari bumi. Hmm, kali ini kita pakai biji cabai merah saja. Ya, perjalanan ke planet merah ini bahkan lebih jauh dari jarak Merkurius ke matahari melebihi 10 meter. Ya, kira-kira di sini lokasinya. Nah, siap-siap ya, akan ada fenomena keren. Kita melintasi sabuk asteroid untuk mencapai Jupiter. Jaraknya sekitar 84 meter, hampir setinggi patung Liberty. Planetnya sendiri malah cuma seukuran buah anggur atau berdiameter 2,5 cm. Oke, ambil lagi buah anggur yang lebih kecil. Lalu kita perlu berjalan sampai sejauh 100 meter. Itulah jarak dari Jupiter menuju Saturnus. Apa kamu masih bisa melihat batu yang tadi kita anggap sebagai matahari? Enggak kan? Kalau kamu naik ke puncak jembatan Golden Gate di California, lalu menarik garis dari titik terendah menuju titik tertingginya, maka kamu akan tahu jarak antara Saturnus dan Uranus, planet ke-7 di tata surya kita. Bisa kamu amatikan? Jaraknya terus menjauh dan perjalanan kita masih panjang. Oke lah, mending kita lanjut ke Neptunus, sodaranya Uranus. Meskipun keduanya bertetangga, kita perlu berjalan 250 meter lagi untuk sampai ke tujuan. Nah, untuk memahami skalanya, coba deh jejarkan 5 kolam renang ukuran olimpiade. Tujuan kita selanjutnya, Pluto yang sudah dicoret dari kakak tata surya kita. Hiks, kalau dari matahari, jaraknya ini perlu ditambah lagi dengan 4 kolam renang ukuran olimpiade. Ukurannya yang 6 kali lebih kecil dari bumi, bisa kita gambarkan sekecil butiran merica. Saatnya memasuki bagian yang sulit dibayangkan. Yuk kita balik lagi ke matahari, lalu mulai perjalanan lagi dari sana. Apa kamu masih ingat jaraknya? Lebih dari 800 meter. Nah, untuk menempuh perjalanan dari sini menuju batas dalam tata surya, kita perlu mengelilingi seantero planet sebanyak 4 kali. Bayangin aja, matahari yang kita lihat ini masih dalam skala sebesar batu yang diameternya 20 cm. Kemudian, kita akan berada di sabuk besar berupa bongkahan es yang melayang-layang. Awan Org. Lebar sabuk ini melebihi tepi luar planet kita. Sulit juga kalau mau membandingkannya. Oke lah, coba dulu aja. Ambil 3 batu sebesar matahari kita, lalu jejarkan di sini. Nah, coba bayangin. Masing-masing batu ini seukuran matahari yang sebenarnya. Itulah diameter awan Org yang melingkari seluruh tata surya kita. Kalau kita memasukkannya ke skala awal tadi, matahari tidak akan terlihat karena cuma sebesar atom. Hmm, kita mulai dari awal ya. Bola batu ini punya volume ruang yang masih misterius. Radiusnya kira-kira 1 tahun cahaya, anggaplah 1 cm. Nah, dari sinilah titik awal kita. Sistem bintang yang paling dekat dari sini yaitu Alpha Centauri dan jaraknya sekitar 4 cm. Di dalamnya ada 3 bintang. Setidaknya, ada 1 planet yang kemungkinan laik huni. Dan dalam skala ini, sistemnya masih terlalu kecil. Tapi mari kita asumsikan lagi kalau butiran pasir ini sudah cukup saatnya melanjutkan perjalanan. Tujuan kita selanjutnya adalah tepi galaksi Bimasakti. Galaksi kita ini berdiameter sekitar 100 ribu tahun cahaya. Lokasi kita kan lumayan dekat dari pusatnya. Maka, perjalanan ke sana cuma perlu waktu selama 50 ribu tahun cahaya. Pada skala super kecil ini, ukurannya akan menjadi 500 meter. Kurang lebih sama dengan tinggi menara CN di Toronto. Tetangga terdekat kita dari sini yaitu Galaksi Andromeda. Suatu hari nanti, entah kapan, Galaksi Andromeda akan bertabrakan dengan Bimasakti. Nah, untuk sampai ke sana, kita harus menempuh perjalanan hampir sejauh 25 km. Setara dengan 2,5 juta tahun cahaya dalam hitungan normal. Tambahin dikit ya, jarak segitu setara dengan 2,5 kalinya tempat terdalam di Palung Mariana. Challenger Deep. Ah, akhirnya kita bisa membandingkan objek yang skalanya lebih besar, NGC 604, nebula bintang di Galaksi Triangulum. Kalau ditarik dalam satu garis lurus, kita cuma perlu menempuh jarak sejauh 2 km dari tempat kita sekarang. Oke deh, yuk langsung aja. Nebula ini berdiameter sekitar 1.500 tahun cahaya. Sekalakan saja menjadi 15 meter, itu sih setinggi gedung 5 lantai. Bundur dulu sedikit yuk, sekitar 800 meteran untuk melihat objek lain. Diameternya hampir sepanjang pesawat Boeing 747. Objek ini ternyata juga termasuk galaksi lho, lebih tepatnya galaksi katai. Messier 32 berdiameter 6.500 tahun cahaya dan mengorbit galaksi Andromeda sebagai satelit. Sebetulnya sih, keduanya saling mengitari dan Messier tertarik oleh gravitasi saudaranya yang lebih jumbo. Mau nggak aku ajakin ke tempat yang paling menakjubkan seumur hidupmu? Oke, siap-siap ya, kita akan membahas soal jarak dan ukuran yang kelihatannya mustahil. Kembali lagi ke batu-batu yang tadi kita susun, tata surya kita. Nah, kita naik dan menjauh lagi dari sistem bintang itu, sampailah di galaksi Bimasakti. Lebarnya 1 km. Naik terus dan kita bisa lihat kekosongan besar di sekitar galaksi yang telah kita lalui. Area ini membentang sejauh 25 km. Lalu, ada juga galaksi dan galaksi kata yang mengelilinginya. Letaknya ada di dekat galaksi kita, ada Andromeda dan teman-temannya. Kita masih melambung dan akhirnya bisa melihat seluruh grup lokal yang merupakan gugus galaksi. Bimasakti saja tidak sampai 1 persennya lho, diameternya 100 km. Naik lagi, sampailah di Laniakea Supercluster dengan cahaya benderangnya. Supercluster ini menaungi grup lokal. Dari sini, galaksi kita bahkan tidak terlihat karena diameternya sekitar 5200 km. Lebih jauh dari jarak antara Los Angeles dengan New York. Eits, sabar dulu, ini belum selesai lho. Kita semakin melambung dan terus meninggi hingga terlihat tembok besar Bos. Supercluster ini terlampau jauh dari galaksi kita dan pada skala ini, diameternya sekitar 10.000 km. Bahkan jauh lebih panjang dari tembok besar Tiongkok dan semua cabangnya. Hmm, pantesan aja namanya Bos. Kita sudah sampai di angkasa luar dan model seluruh galaksi kita ada jauh di bawah sana. Semuanya tidak terlihat, kecuali dengan bantuan teleskop. Wah, ini nih objek terbesar di alam semesta yang bisa diamati. Tembok besar Hercules Corona Borealis. Pada skala saat ini, jaraknya sejauh 100.000 km dari bumi atau seperempat kalinya menuju bulan. Diameternya juga sama, sehingga perlu seperempatnya lagi. Di luar sana ada triliunan galaksi, nebula, dan bintang. Kemungkinannya juga hampir tak terbatas, tapi semesta selalu berkembang. Prosesnya masih terus berlangsung. Dua, seperti itulah awalnya. Sekitar 13,8 miliar tahun lalu dan itu diketahui lebih dari 100 tahun lalu. Semua yang kita lihat di ruang angkasa sekarang, planet, asteroid, komet, bintang, awalnya tidak ada di sana. Pada 1920-an, para astronom memiliki gagasan bahwa dulu alam semesta hanya satu titik. Titik yang sangat panas sampai triliunan derajat. Tersusun rapat dan padat yang membentang dan meluas dengan sangat cepat. Sebuah materi yang mulai berterbangan ke segala arah dengan kecepatan cahaya pada satu momen tertentu. Big Bang itu benar-benar kacau. Penuh partikel super kecil yang tercampur energi dan cahaya. Ya, kacau sekali. Tapi tetap saja, dalam menit pertama setelah Big Bang, cikal bakal dari semua yang akan muncul nantinya hampir selesai. Suhunya panas hanya pada saat ledakan dahsyat ini. Begitu perluasan dimulai, alam semesta mulai mendingin. Mirip dengan saat gas mendingin ketika kamu menyemprotnya dari kaleng aerosol. Selama proses itu, energi membeku seperti air yang membeku menjadi es. Di sini, energi murni membeku dan memadat menjadi materi. Satu menit setelah ledakan, proses pendinginan masih terjadi dengan sangat cepat dan terjadi di mana-mana sekaligus. Karena alam semesta tidak punya ujung. Semesta bukan sekedar titik padat lagi. Dasar untuk perluasan lebih lanjut dan segala hal yang akan datang, terbentuk. Ingat partikel kecil dari tahap ledakan pertama alam semesta tadi? Partikel-partikel itu kini mulai bersatu dan membentuk atom helium dan hidrogen. Pembentukan sebagian besar helium dan semua hidrogen di ruang angkasa butuh sekitar 3 menit. Kedua unsur ini adalah unsur paling umum dan materi dasar yang kemudian membentuk galaksi dan bintang pertama. Tapi hanya karena cikal bakalnya selesai, bukan berarti penciptaan alam semesta berhenti setelah beberapa menit pertama itu. Memang setelah itu tidak ada unsur baru yang tercipta selama jutaan tahun. Itu sebabnya versi awal alam semesta adalah helium, hidrogen, dan energi. Tapi pada akhirnya, atom perlahan mulai bersatu yang menciptakan galaksi dan bintang setelah sekian lama. Awan helium dan hidrogen menyatu dan berubah menjadi bintang yang memiliki gaya gravitasi. Matahari juga terdiri dari 3 per 4 hidrogen, sementara sisanya helium. Ehm, seperempatnya ya? Yap, bener. Pada tahap berikutnya, beberapa unsur lain yang lebih berat mulai muncul juga seperti karbon, besi, oksigen, dan sebagainya. Bukan hanya proses kimia seperti unsur, bintang, atau planet baru yang bermunculan. Seluruh alam semesta meluas sejak terjadinya Big Bang. Para peneliti sadar galaksi lain bergerak menjauh dari galaksi kita. Hei, jangan gitu dong! Nanti kami nggak bisa menemukan kehidupan alien kalau kalian terus menjauh. Dan bukan hanya itu, galaksi paling jauh sebenarnya bergerak lebih cepat daripada galaksi yang dekat dengan galaksi kita, Bima Sakti. Alam semesta itu luar biasa, penuh rahasia, misterius, menyeramkan, dan superhening. Bayangkan dirimu melayang memakai baju astronot di atas bumi. Kamu hanya bisa mendengar suara napasmu. Tidak ada suara dari luar sana. Nah, karena tidak ada atmosfer, suara tidak bisa merambat atau terdengar. Omong-omong soal baju astronot, baju itu harganya sekitar 174 miliar rupiah lho. Kayaknya kita masih harus nunggu kalau mau chill di ruang angkasa. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari. Jadi, kamu mungkin mengira itu planet terpanas juga. Namun, sebenarnya Venus yang memegang gelar planet terpanas di tata surya dengan permukaan mencapai suhu 450 derajat celcius. Ya, oke lah. Merkurius tidak punya atmosfer yang bisa mengatur suhu. Jadi, planet ini nggak bisa meraih gelar planet paling panas di tata surya. Venus juga punya hari yang cukup panjang. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari bumi. Buat orang yang punya banyak kerjaan dan nggak suka buru-buru, itu cocok banget. Namun, Venus mengorbit matahari dalam 225 hari bumi. Berarti, satu tahun di sana berlangsung 18 hari lebih sedikit daripada di Venus. Hmm, jadi kamu bisa ulang tahun dua kali dalam sehari dong? Dua kali ulang tahun dalam sehari mungkin seru. Tapi kekurangannya, di Venus terjadi hujan asam sulfat dan salju logam. Nggak seru lagi kan? Kalau bumi sih, keren. Berumur 4,5 miliar tahun dan satu-satunya planet yang menopang kehidupan, bumi juga punya lebih banyak pohon daripada jumlah bintang di Bima Sakti. Totalnya 3 triliun pohon, sementara bintang hanya 100 sampai 400 miliar. Kita mungkin telah menghitung pohon, tapi tetap saja sedikit sekali yang kita tahu tentang laut kita. Hanya 5 persen lautan yang telah dijelajahi. Jadi, kita tahu lebih sedikit tentang laut daripada tentang Mars atau bulan yang permukaannya sudah dipetakan penuh. Aneh rasanya luar angkasa hanya berjarak 100 km dari kita jika dihitung dari atas permukaan laut bumi. Kayaknya deket banget ya, kadang buat sarapan aku juga harus jalan sejauh itu. Tapi hanya 5 persen alam semesta yang terlihat dari bumi. 68 persennya adalah energi gelap, sementara 27 persennya materi gelap yang tidak bisa kita lihat dengan teleskop. Begitu dekat, tapi jauh. Kita akan selalu melihat sisi bulan yang sama di manapun posisi kita di bumi. Bulan berputar pada porosnya dengan kecepatan yang sama saat dia mengelilingi bumi. Ini disebut penguncian pasang surut. Matahari terbenam di Mars warnanya biru loh. Itu terjadi karena debu halus di planet merah ini memiliki ukuran yang sempurna untuk memungkinkan cahaya biru masuk ke atmosfer Mars. Jadi cahaya biru itu tersebar, lalu mendekat ke arah laju matahari tidak seperti cahaya warna lain. Alam semesta penuh dengan keajaiban, dan salah satunya adalah planet yang terdiri dari berlian. Wow! Ukurannya 2 kali lebih besar dari bumi, dan para ilmuwan percaya planet itu sebagian besar tertutup berlian dan grafit. Untuk pergi ke sana, kamu mungkin butuh baju astronot yang mahal banget itu juga pesawat luar angkasanya. Tapi kalau, kalau aja nih, kamu berhasil pergi ke sana dan kembali, kamu mungkin bisa balik modal. Para ilmuwan juga punya beberapa prediksi tentang akhir dari segalanya. Astaga, kalian siap? Pada tahap awalnya, seluruh alam semesta padat dan rapat. Jadi, semesta itu sangat-sangat tebal. Tapi setelah kira-kira 400 ribu tahun, alam semesta terus meluas yang membuatnya lebih transparan. Cahaya yang terpancar kuat itu kita kenal sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis, atau CMB. Wujudnya seperti saat kamu menyalakan TV di saluran kosong, saat kamu melihat titik-titik statis hitam putih yang bergerak di layar. Seperti itulah CMB dan cahaya dari semua energi yang dilepaskan pada saat Big Bang. CMB masih ada. Para astronom bisa melihatnya lewat teleskop gelombang mikro. Meluas dan tak pernah berhenti, alam semesta masih melebar setiap detik pada kecepatan luar biasa. Sehingga menyebabkan benda di ruang angkasa selalu saling menjauh. Cepat sekali menjauhnya. Kita tahu karena matahari dari galaksi lain tampak lebih merah dari seharusnya. Ini disebut pergeseran merah. Dan ini terjadi saat sumber cahaya bergerak menjauh dari orang yang mengamatinya. Lalu ada gravitasi. Gravitasi menarik semua benda di alam semesta ke satu sama lain. Ini menjadi alasan planet-planet terus mengelilingi matahari atau kenapa tata surya kita mengelilingi pusat bimba sakti. Itu sebabnya kita menginjak tanah, sementara di ruang angkasa kita melayang karena tidak ada gravitasi di sana. Dengan mengingat ini, para ilmuwan punya gagasan bahwa kelak, alam semesta akan bergerak ke arah berlawanan dan mulai menyusut kembali. Yang akan kita kenal sebagai Big Crunch atau remukan besar. Terjadi atau tidak, semua bergantung pada tipe alam semesta kita. Jika terbuka, alam semesta akan terus meluas dan tidak akan ada yang menghentikannya. Tapi seiring waktu saat semesta meregang, kepadatannya akan menjadi sangat rendah. Sampai galaksi tak akan bisa membentuk bintang baru dan bintang yang sudah ada akan punah. Saat ruang angkasa kehilangan semua cahaya dan panasnya, kehidupan akan musnah. Alam semesta akan terus dingin dan akan terus meluas menjadi kegelapan tak berujung. Hmm, lalu entah ada Big Crunch atau tidak, boom, semuanya hilang. Hei, untungnya masih ada miliaran tahun lagi ya. Hmm, mungkin kamu masih, tapi aku udah gak ada. Hehe, soalnya aku mau pensiun. Terima kasih.